Pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 kemarin, pihak kepolisian telah membeberkan dugaan adanya campur tangan sesosok pria bernama Yuda. Pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 kemarin, pihak kemarin, pihak kemarin, pihak kemarin, pihak kemarin. Lantas apa yang membuat nama Putra Siregar menjadi perbincangan? Hal ini dikarenakan sebuah unggahan dari Putra sesaat setelah pihak kepolisian mengumumkan dugaan keterlibatan Yuda Arvandi terhadap meninggalnya Adante. Menurut Putra Siregar, sosok Yuda Arvandi merupakan salah satu orang yang terlibat dalam kasus pemukulannya di salah satu bar pada tahun 2022. Seperti diketahui, kala itu Putra Siregar dan Rico Valentino sampai harus menjalankan hukuman penjara, padahal keduanya selalu menegaskan bahwa mereka merupakan korban pemukulan. Oleh karenanya, Putra Siregar pun tak segan menuliskan sebuah pesan yang menyinggung hukum karma. Chat dari salah satu sahabat yang tulus bantuin kita, dari awal tahu semua kisah dan perjuangannya. Perjuangannya luar biasa ikhlas tulus. Walaupun kehendak Allah, kita harus pesantren kilat dulu, tetap menjadi pribadi yang lebih baik. Ternyata memang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Dan buruk menurut kita, belum tentu buruk di mata Allah. Lantas, apa maksud dibalik postingan Putra Siregar tersebut? Kalau dibilang pengeroyokan, yang dikeroyok itu Rico. Anak saya Pak Eni Kroyok. Yang dikeroyok malah yang dipinggara anak saya. Jadi, pas di dalam kafe tersebut, Rico sudah minta maaf langsung kepada orang-orang yang megangin Rico gitu. Cuma pas Rico keluar, justru Rico malah dipukul dari belakang. Karena kita juga udah buat laporan, itu tanggal 2, Marek. Tapi nggak digubris laporannya, Pak. Kita juga bingung. Saya rakyat kecil anak saya, sepatu satu. Saya semata bayang gitu. Mereka sejam BAP langsung jadi tersangka, dan langsung masuk penjara. Nah, jadi saya mohon untuk pihak yang berwenang untuk melakukan ini seadil-adilnya. Saya mau juga, kita maunya ngerasain. Apa yang dirasakan anak saya, Pak, di penjara, Pak? Emang ini harus dijalani, ya udah jalanin aja. Dia bilang gitu, tapi yang dia harapin ada keadilan untuk pelaku-pelaku yang lain. Dia kan membela temannya ya, Rico, yang digebukin hampir mati. Bahkan dia hampir menghilangkan nyawanya. Bahkan dia pulang telanjang, udah nggak pake baju, cuman pake celana. Udah nggak pake sepatu, dan handphonenya juga dirampas. Nggak nyangka. Bahkan waktu di dalam kafe tersebut, Rico sudah meminta maaf. Sudah salam-salaman. Cuman pas justru keluar kafe, Rico digebukin. Digebukin rame-rame. Saya minta keadilannya, seadil-adilnya untuk anak saya, karena anak saya itu dikeroyak. Benar-benar kena mental dia, psikisnya. Makanya mau dipanggilin untuk sembuhin psikisnya. Karena dia kurus sekali. Dia takut, dia ketemu orang juga dia takut. Karena Rico itu anak kelemahan sebenarnya. Apalagi saya seorang diri, gitu pun sendiri. Rico anak satu-satunya, sebuah tawayang. Mereka cuma hidup berdua. Dan harap. Harapan saya, Pak. Rico tulang punggung keluarga. Benar-benar sudah kena. Psikisnya sudah kena, sudah kurus sekali. Makanya segera, seadil-adilnya yang meroyok anak saya itu cepat ditangkep, gitu kan. Hanya sekedar ngejak konten. Kalau salah, ya salah. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan publik figur? Saksikan bersama saya, Visa Putri. Pukul 18.00, hanya di Cumi. Visit di cumicumi.com Menelisik lebih dalam tentang sosok asli dari Yuda Arvandi yang diketahui ternyata merupakan seorang duda. Bukan cuma itu, Yuda Arvandi juga diketahui memiliki kedekatan dengan sejumlah artis dan para pengusaha. Tak main-main, salah satu dari kerabat Yuda Arvandi tidak lain adalah sosok Sultan Andara, Raffi Ahmad. Terkuaknya sejumlah fakta tentang kehidupan personal Yuda Arvandi tersebar luas di sejumlah platform media sosial. Buktinya telah muncul potret kebersamaannya bersama Raffi Ahmad dalam bentuk video maupun foto. Lantas, seperti apa komentar Tamara Tiasmara dan Angel Dimas terkait penangkapan Yuda Arvandi? Dan bagaimana pula potret kedekatan Yuda bersama Raffi Ahmad? Alhamdulillah, Alhamdulillah sekarang pelaku juga ketangkau. Jadi, dari kemarin kita tuh diam aja. Bukan berarti aku nggak ngapain, gitu. Semua orang bilang, aku diam, aku diam. Tapi kan sekarang aku kasih Dianya tahu. Buat Dianya tahu kan, Dianya tahu. Kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem, ngapain aku hari Kamis datang ke sini? Tadi juga aku dari aktivisnya, dari awal sampai kemik. Itu ya nggak mungkin lah apa ketegang itu. Diam aja. Anak aku tuh meninggal, bukan koma. Bukan cuma cacat, bukan cuma sakit. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diem aja. Anaknya dikutupin. Jadi, ya mohon pengertian ya, Aceh untuk semua. Bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan ancar. Tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Sampai ketemu dengan pelaku? Gila. Masih nggak ingin bertemu atau mau? Nggak ingin bertemu, atau jangan lagi. Emang nggak mau ketemu aja sih. Mengenal sosok TSK tuh nggak sih? Nggak, emang nggak. Sama sekali. Tapi ketika kemarin aku... Belum pernah diperkenalkan juga. Siapa sih ada yang yang nggak? Nggak mungkin ada yang nyakit. Nggak mungkin. Sekarang kita mau tahu, apa mau cincinan. Tapi tidak melihat kecuali kecuali kembali ini selama kali. Itu bukan kelakuan manusia sih. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia berbuat lebih nampak. Dan maaf, gue pakai masker sekarang karena... Nggak bisa nahan emulsi. Tapi katul sisi, ruga semua itu cepat. Kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara Yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut Tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka Yaitu berinisial YAR pada tanggal 9 Februari 2024 Terhadap tersangka YAR telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan Dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdik Jatah Ras Mugamil Jaya Untuk tindak lanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan Berada beberapa ahli Untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani Terima kasih telah menonton!